Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai pembelajaran ini Marilah kita mengawalnya dengan baca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak sekalian pada hari ini kita akan mempelajari materi Tentang Perkembangan Peradaban dan Ilmu Pertahuan Pada Masa Daulah Umayyah di Damascus Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya Yaitu Proses Lahirnya Daulah Umayyah di Damascus Nah dari materi ini diharapkan kalian memiliki kemampuan untuk mengevaluasi Perkembangan Peradaban dan Ilmu Pertahuan Pada Masa Daulah Banu Umayyah di Damascus Pada Masa Daulah Banu Umayyah Perhatian pemerintah terhadap perkembangan Ilmu Pertahuan itu sangat besar Nah penyusunan Ilmu Pertahuan ini disusun lebih sistematis Dan dilakukan pembidangan Ilmu Pertahuan Nah seperti yang terlihat disini Ilmu Pertahuan yang disusun secara sistematis ini Di antaranya ada ilmu agama, ada ilmu sejarah, ada ilmu bahasa dan ilmu filsafat Nah ilmu agama ini merupakan segala ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis Kemudian ilmu Pertahuan Bidang Sejarah ini Ya itu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat Kemudian ada ilmu Pertahuan Bidang Bahasa Yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahu, soraf dan lain-lain Kemudian yang terakhir ini ada ilmu filsafat Nah ilmu di bidang filsafat ini Yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing Ya seperti ilmu mantik, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu hitung Dan ilmu lain yang berhubungan dengan ilmu itu Nah penggolongan ilmu ini Ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan ilmu itu sesuai dengan karakteristiknya Semuanya ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya Karena satu ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri Sehingga ilmu pengetahuan itu sudah menjadi satu kesatuan keahlian Masuk ke dalam bidang pemahaman dan pemikiran Yang memerlukan sistematika dan penyusunan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Bani Umayyah ini Pada umumnya berjalan seperti pada zaman permulaan Islam Hanya saja pada perintisan Hanya saja ya ilmu logika Misal ilmu filsafat dan ilmu eksat ini masih dalam proses perintisan Nah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa daulah Umayyah ini Masih berada pada tahap awal Para pembesar Bani Umayyah ini kurang tertarik pada ilmu pengetahuan Kecuali Yazid bin Mu'abiyah dan Umar bin Abdul Ajiz Nah ilmu yang berkembang pada zaman daulah Umayyah ini Adalah ilmu syariah ya Kemudian ada juga ilmu disaniah Ada ilmu tari ya Kemudian ada ilmu kiraat Ada ilmu tafsir Ada ilmu hadis ya Banyak sekali ya Banyak sekali ilmu-ilmu berkembang pada masa itu ya Demikian juga dengan ilmu nahu Ilmu bumi juga berkembang pada masa itu ya Kalau ilmu bumi ini Disalin dari bahasa asing ya Kota yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan itu diantaranya adalah Damaskus ya Ada Kufah, ada Mekah, ada Madinah, Mesir, Cordoba, Granada dan lain-lainnya Nah dengan masjid itu sebagai pusat pembelajarannya Nah ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman daulah Umayyah ini Dapat kita lihat di sini ya Di situ ada Al-Ulumul Syariah Al-Ulumul Syariah ini Merupakan ilmu-ilmu agama Islam Seperti fikih, tafsir, Al-Quran dan sebagainya Kemudian ada Al-Ulumul Lisaniyah Yaitu ilmu-ilmu yang perlu untuk memastikan bacaan Al-Quran Menaksirkan dan memahaminya secara tepat ya Kemudian ada ilmu tarikh Ilmu sejarah yang merupakan sejarah kaum Muslimin dan segala perjuangannya Liwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka Serta tarikh umum ya Yaitu tarikh bangsa-bangsa lain Kemudian juga ada ilmu kiraat ya Yaitu ilmu yang membahas tentang membaca Al-Quran Nah pada masa ini Termasur tujuh macam bacaan Al-Quran yang terkenal dengan istilah Kiraat Sabah itu ya Yang kemudian ditetapkan ini sebagai dasar bacaan ya Yaitu cara bacaan yang dinisbahkan kepada Cara membaca yang dibahas oleh tujuh orang ahli kiraat itu ya Disitu kan ada Abdullah bin Kasir ya Ada Asim bin Abu Nujub misalnya ya Ada Abdullah bin Amr ya Al-Jassos itu Ada Ali bin Hamzah Abu Hasan Al-Kisai misalnya Kemudian ada Hamzah bin Habib Al-Zayyad ya Ada Abu Amr bin Al-Ala ya Kemudian Nafiq bin Naim ya Itu tujuh orang ahli kiraat ya Yang dijadikan dasar bacaan umat Islam hingga sekarang ini ya Kemudian Ada ilmu tafsir ya Ada ilmu tafsir Ilmu tafsir ini merupakan ilmu yang membahas tentang undang-undang dalam menafsirkan Al-Quran ya Nah pada masa ini telah muncul ahli tafsir yang sangat terkenal seperti Ibnu Abbas ya Beliau ini adalah seorang sahabat Nabi ya Kemudian ada Ada Mujahid ya Dan Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Abi Hussein ya Dari kalangan Syiah Kemudian ada ilmu hadis ya Ilmu Ilmu hadis ini Merupakan ilmu yang ditujukan untuk menjelaskan riwayat dan sanat hadis itu Karena pada saat itu Itu ternyata banyak sekali hadis itu yang bukan berasal dari Rasulullah ya Di antara para ahli hadis yang terkenal pada masa itu adalah Muhammad Syahbuddin Az-Zuhri ya Kemudian ada Ibnu Abi Malikah ya Kemudian ada Al-Awzai Abdul Rahman bin Amr dan Hasan Basri serta ada Ash-Shabi ya Itu adalah tokoh-tokoh ilmu yang berkembang pada masa itu Ini adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang muncul pada masa itu Kalau kita melihat sepak terjang yang dilakukan oleh Daulah Umayyah di bidang pendidikan Islam ini Banyak melahirkan para ulama ya Banyak melahirkan para ulama yang ahli di bidangnya ya Nah mereka ini bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya pendidikan Nah dalam hal ini Ulama ini Memikul tugas mengajar dan memberikan bimbingan serta Pimpinan kepada masyarakat ya Ulama ini bekerja atas dasar kesadaran dan tanggung jawab agama Bukan atas dasar pengangkatan dan penunjukan pemerintah Nah kita melihat disini Di antara ulama yang menjadi pendidik sekaligus sebagai ilmuwan pada waktu itu Di antaranya di bidang ilmu seni bahasa dan stasra ya Nah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan Bahasa Arab itu telah digunakan sebagai bahasa administrasi negara ya Nah dengan penggunaan bahasa Arab yang semakin luas ini Dibutuhkan suatu panduan bahasa yang dapat digunakan oleh semua orang ya Nah hal ini mendorong lahirnya seorang ahli bahasa terkemuka Yang bernama Imam Sibawaihi itu ya Yang mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaedah bahasa Arab yang berjudul Alkitab Kemudian ilmu tafsir ya Tokoh atau ilmuwan ilmu tafsir ini Memiliki makna yang sangat strategis Disamping karena luasnya faktor kawasan Islam ke beberapa daerah luar Arab Yang membawa konsekuensi lemahnya seni sastra Arab Nah hal inilah yang menyebabkan pencemaran bahasa Arab dan makna Al-Quran yang digunakan untuk pentingan golongan tertentu ya Dan di antara tokoh-tokohnya ini adalah Mujahid ya Ada Atok bin Abu Rabah ya Ada Iklimah Ada Kotada ya Ada Said bin Zubair ya Kemudian Masruh bin Al-Ajda' Wahab bin Munabih ya Ada Abdullah bin Salam Ada Abdul Malik Ibn Jurait Al-Maliki ya Nah ilmu tafsir pada masa ini Belum mengalami perkembangan besar sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah Nah tafsir ini berkembang dari lisan ke lisan ya Sampai akhirnya tertulis ya Nah ahli tafsir yang pertama kali pada masa itu yalah Ibn Abbas itu ya Salah seorang sahabat nabi sekaligus paman nabi yang sangat terkenal itu Kemudian ada ilmu hadis ya Perkembangan ilmu hadis sendiri terjadi setelah diketahui banyaknya hadis palsu Yang dibuat oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politiknya Nah sebelumnya hadis ini hanya dirivayatkan dari mulut ke mulutnya Setengah sahabat dan para pelajar ada yang mencatat hadis-hadis itu dalam buku catatannya Nah atas dasar inilah dirasa penting untuk menyusun atau mengumpulkan dan mengumpulkan hadis-hadis tertentu Yang dikira kuat dalam sana dan matanya Nah diantara para ahli hadis yang terkenal pada masa itu ada yang bernama Muhammad bin Syihabuddin Al-Zuhri Kemudian ada hadis ya ada hadis ada Al-Zuhri Kemudian ada Abu Zair Muhammad bin Muslim bin Idris Bidang Fikih Pada masa periode Daulah Umayyah Telah melahirkan sejumlah mustahid Fikih ya Terbukti ketika akhir masa Daulah Umayyah ini berakhir Tokoh Madhab seperti muncul ya Tokoh Madhab pada saat itu Seperti Imam Abu Hanifati Ira Kemudian Imam Malik bin Anas ya di Madinah Sementara Imam Syafi'i Kemudian Imam Hanbali ini Lahir pada masa Bani Abbasiyah Kemudian ada ilmu kimia ya Kholifah Yazid bin Muawiyah ini Seorang khalifah yang pertama kali menyuruh Untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani Kedalam bahasa Arab ya Beliau ini mendatangkan beberapa orang Romawi Yang bermukin di Mesir Salah satu di antaranya itu yang bernama Maryanis ya Seorang pendeta yang mengajarkan ilmu kimia Kemudian ilmu kedokteran Nah ilmu kedokteran ini ya Penduduk sampah dari zaman ini Ternyata mereka telah banyak menyalin Bermacam-macam ilmu ke dalam bahasa Arab ya Misalnya ilmu-ilmu kedokteran ya Ilmu-ilmu kedokteran yang disusun oleh Qais Ahrun ya Qais Ahrun ya Dalam bahasa Suryani Yang disalin ke dalam bahasa Arab Yang kemudian berubah judul menjadi Masajuwayi ya Nah pusat-pusat peradaban dinasti Bani Umayyah ya Di Damascus Nah ini Selama Selama masa kekuasaan Daulah Bani Umayyah di Damascus Pusat-pusat Peradaban dinasti Dinasti ini ya Dinasti Bani Umayyah ini Dipusatkan pada Dua wilayah Yang pertama ini Dua kota Hijaz ya Yaitu kota Mekah dan Madinah itu Di kota ini Menjadi pusat perkembangan Puisi, lagu, dan musik ya Kemudian Pusat Peradaban yang lain Berada di kota Kembar di Irak ya Yaitu Basrah dan Kufah Yang menjadi pusat kegiatan Intellektual Islam Pada masa itu ya Nah, anak-anak sekalian Demikianlah pembahasan materi Yang kita pelajari hari ini Mudah-mudahan Kita dapat mengambil manfaat Dari apa yang sudah kita pelajari Dan sebelum saya tutup materi ini Saya minta kalian untuk Membuat resume ya Resume Dengan menggunakan Bahasa kalian sendiri Dengan ukuran Kertas Ampat Ampat diketik Minimal satu lembar ya Tugasnya itu Jaraknya Satu Setengah spasi Demikian Materi yang kita pelajari hari ini Marilah kita tutup Dan baca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Hirupin Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah